Gue kemarin bilang mau pergi, dan gue perginya sama Ruji Maafin gue ya, Daf Sepertinya mereka akan jadian, Ruji bilang dia mau nembak Reva Gue gak percaya omongan lo Ih, Dafin kok cwek ke gue, ini semua gara-gara Reva, gue benci lo Reva Aha, gue punya ide Lo mau ngajak gue kemana, Ji? Ke pantai, Ref, tapi sebelumnya kita makan dulu ya Oke Dafin, tungguin gue Oh iya, gue punya ide Aduh Lo gak apa-apa Aduh, kayaknya kaki gue terkilir, dan gue gak bisa jalan Ayo, gue anter ke rumah sakit Eh, gak perlu, lo anter gue pulang aja ya, nanti biar ibu gue yang bawa gue ke rumah sakit Yaudah, kalau gitu, lo bisa jalan gak? Bisa pelan-pelan, tolong bantuin gue ya Oke Hah, kenapa mereka rangkulan? Syukurlah, kalau mereka udah deket, tapi kenapa hati gue gak suka liat kedekatan mereka ya? Apa jangan-jangan, gue mulai suka sama tuh cowok Tuh, anak cocok sama Kiran ya, Ref Ref Eh, i-iya, kenapa, Ji? Lo bilang apa barusan? Kiran cocok sama Dafin, yo Iya, cocok Eh, udah yuk, ntar keburu malam Oke Makasih ya Daf, udah anter gue pulang Oke, lo beneran gak apa-apa Iya, gue gak apa-apa, nanti gue bawa ke dokter, nunggu ibu gue pulang Yaudah, kalau gitu, gue pamit pulang ya Eh, tunggu Daf, gue mau jadi temen lo, lo mau kan? Oke, gak masalah Makasih Daf, emm, soalnya Reva kalau ada Ruji, dia selalu berduaan terus, dan gue dicuekin Kayaknya Reva bukan orang yang kayak gitu sama sahabatnya Lo kan gak tau, apalagi Reva suka sama Ruji, dan Ruji sekarang udah jomblo, yaudah deh, tambah gue dicuekin Beneran, Ruji udah putus sama pacarnya Iya beneran, tadi dia bilang mau ngajak Reva ke pantai liat sunset Gue pulang dulu ya Oke, hati-hati di jalan ya Daf Silahkan, mau pesan apa? Daftar menunya ada di atas situ ya Ada tambahan menu minuman krim tea juga Lo mau pesan apa, Reva? Gue minum aja, tadi udah makan soalnya Gue pesan jus jeruk ya Oke, mbak, jus jeruk satu sama kopi satu ya Baik, kak, ditunggu ya pesanannya Lo gak makan, Ci, nanti lapar lo Sebenernya tadi gue juga udah makan kok Oh? Dafin sama Kiran kira-kira mereka pergi kemana ya? Apa jangan-jangan? Dafin sekarang suka kok, Kiran Dan udah gak suka gue lagi Kok gue jadi jemburu ya? Ih, gak boleh gini Ingat, Reva, Dafin krusnya sahabat lo Reva, dari tadi kok jadi sering ngelamun? Kenapa dia? Apa jangan-jangan? Dia suka sama Dafin? Ref, Ref, Reva Eh, iya, Ci, kenapa? Lo kok ngelamun terus? Lo kenapa? Cerita dong ke gue Gak apa-apa kok, gue ngantuk aja Hehehe Oke lah, kalau lo gak apa-apa Ref, gue mau ngomong sesuatu Ci, gue udah tau Kalau lo suka sama gue kan? Gue tau dari Kiran Lo pasti mau bilang kalau lo suka sama gue Ih, apaan sih? Lo kepedean amat jadi orang Iya, gue bilang ke Kiran Kalau gue suka sama lo Ibaratnya kayak kakak ada gitu Ih, dasar kepedean lo Wah, syukurlah Ci Gue hampir aja mau menjauh dari lo Gue maunya kita berteman aja Biar lo selalu jagain gue Iya, gue janji Akan selalu jagain lo Sampai kapanpun Makasih, Broku Gini kan enak Gue sama lo tanpa rasa canggung lagi Oh, pasti gara-gara ini Lo jadi ngelamun ya? Hehehe, iya Padahal gue bukan ngelamunin ini Oh, pantas aja lo ngelamun Ref, bentar lagi sore nih Yuk kita lihat sunset Sambil menghirup udara segar Ayo Wah, anginnya dingin banget ya Gue lupa gak bawa jaket tepel Sini deket gue Biar lo gak kedinginan Oke Kita kesana yuk Ci Oke, Ref Ref, padahal gue cinta banget sama lo Tapi daripada gue kehilangan lo Mending gue rela berbohong Andai, aja gue liat nih sunset bareng Davin Pasti gue bahagia banget Ih, kok gue jadi mikirin tuh cowok mulu sih Ref, terakhir kita kesini pas masih SD kan? Oh iya, udah lama banget ya Semoga gue masih ada harapan buat Reva Apa benar mereka disini? Itu mobilnya Ruchi Ternyata benar mereka kesini Mereka sangat dekat Apakah mereka udah jadian Ngapain juga gue disini Gue harap Kedekatan mereka Hanya sebatas sahabat Jadi gue masih ada kesempatan Ci, udah mau gelap Yuk kita pulang Oke, Ref Eh, kita mampir makan malam dulu ya Gue masih kenyang, Ci Lain kali lagi ya Padahal gue masih pengen lama Berduaan sama lo, Ref Kayaknya gue harus cari cowok Biar gak kepikiran Davin mulu Ref, besok lo mau gue jemput gak? Gak perlu, Ci Gue bawa mobil kok Oke, oke Nyokap lo masih di luar kota, Ref Iya, masih, Ci Makasih ya buat hari ini Lo gak nawarin gue masuk ke rumah lo Untuk minum teh atau apa gitu? Sorry, gue ngantuk Mau tidur Lain kali aja ya Udah, Ci, sana pulang Iya, iya Gue pulang Sampai jumpa di sekolah, Ref Oke, hati-hati di jalan, Ci Kira-kira siapa ya Yang cocok gue jadiin pacar Eh, tapi gue gak mau nyakitin hati cowok Hanya buat lambiasan gue doang Hari yang melelahkan Wah, tugas gue udah dikerjain sama Ruji Gue beruntung banget Punya sahabat kayak dia Gue harus telpon Ruji Hari ini gimana hasilnya? Dia udah nembak Reva belum ya? Akan gue bantu lo terus, Ref Biar lo selalu ketergantungan sama gue Kiran ngapain telpon gue Halo, Ci Kenapa, Ran? Tadi gimana? Lo jadi nembak Reva Rahasia Ih, apaan sih lo, Ci? Gue serius tanya Belum, gak sempet dah Gue lagi mandi Ganggu aja Ih, dasar Awas aja kalo gue ketemu lo Reseh banget sih ini, Cewe Ih, kenapa sih? Ruji gak cepet-cepet nembak Reva Kalo Reva masih jomblo Gue kan jadi khawatir Kalo Davin terus-terusan ngajar Reva Hmm, aha Gue punya ide Eh, ada apa nih? Kiran telpon Hai, Ran Ada apa? Ref, gue seneng banget Tadi Davin ngajak gue makan di restoran mewah Yang suasananya so sweet banget Wah, syukurlah Gue ikut senang, Ran Saking senengnya Gue sampe gak bisa tidur nih Hehehe Eh, udah dulu ya Baterai gue mau habis nih Dah Syukurin kau, Ref Gue panas-panasin Biar lo gak deket-deket sama Davin lagi Gue gak putuh temen kayak lo Ah, 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 ah Mereka makan berdua Sepertinya Davin sekarang suka sama Kiran Harusnya gue seneng kalo mereka berdua dekat Tapi kok gue malah sedih ya Kalo mereka jadi dekat Kenapa hidup gue jadi ribet gini ya? Dahlah, tidur aja Eh, bro Lo udah ngerjain PR? Udah dong Gue nyontek ya Oke Eh, nanti jam pertama apa, Geh? Kalo gak salah sih, PJ Oka Tau gak, Beb? Gue kemarin jalan sama Davin loh Beneran loh Wih, bagus deh Lo jangan sampe buat Davin deketin Reva lagi Apapun caranya Tentu dong, Kiran gitu loh Kiran semakin akrab sama Morin Dan jadi asing sama gue Biarin deh Mungkin Kiran bosen sama gue mulu Anak-anak Hari ini gak ada pelajaran Kalian boleh liat pertunjukan adik kelas kalian Untuk memberi support mereka Gue mau ngajak Kiran liat pertunjukan Sekalian traktir dia ke kantin Pasti Kiran mau Kiran, ayo kita liat pertunjukan Sekalian ke kantin Nanti gue traktir deh Ih, ngapain sih? Reva ngajak-ngajak Ogah banget gue jalan sama dia lagi Sorry ref, gue mau ke U-Mart sama Morin Lagian, gue juga males liat begituan Oh, yaudah Gue ikut kalian ke U-Mart ya Gak bisa ref Soalnya Morin hari ini bawa motor Oh, oke deh Kalo gitu Gue liat pertunjukan dulu ya Kiran, kenapa lu sekarang Lebih pentingin nemenin Morin Dibandingkan gue Kiran bener-bener asing Ngapain sih tuh Reva ngajakin lo mulu Gak sadar apa dia udah rebut krus lo Iya tuh Gue juga udah ogah banget jalan sama dia Makanya tadi gue bohong kalo lo bawa motor Bukan mobil Wah, pinter loran Ini baru sahabat gue yang cerdas Eh, temenin gue ngerjain tukas fisika Bentar ya Habis itu kita ke U-Mart Beli cemilan Oh iya HP gue ketinggalan di mobil Gue harus ambil dulu Buat ngerekam pertunjukannya Aduh Perut gue kok tiba-tiba melilit ya Oh iya Tadi gue belum sarapan Sarapan dulu deh Ambil HP-nya nanti Ada pertunjukan pentas seni Reva kan paling suka liat pertunjukan Gue harus ajak Reva nonton bareng Kok Reva gak ada di kelas Padahal Kiran ada di kelas Tadi gue liat dia perangkat bawa mobil kok Gue harus tanya Kiran Kiran, sahabat lo mana? Kayaknya liat pertunjukan deh Sekarang Reva sombong Kalo kemana-mana gak mau ngajakin gue Lo kali yang sombong Karena Reva orangnya gak kayak gitu Resih banget sih Lo gak percaya sama gue Awas aja lo Kiran sekarang kok berubah ya Kasian Reva punya temen kayak dia Gue harus lindungin Reva Gue harus buruan ke Aula nih Sebelum pertunjukannya selesai Nanti lo boleh ambil jajan sepuasnya Tapi lo kerjain PR kimia gue ya Oke bestie Siap laksanakan Hehehe Eh HP gue kan ketinggalan di mobil Gue harus ambil dulu Hah Ternyata Morin bawa mobil Kenapa Kiran berbohong sama gue Kiran Kapan-kapan kita nonton bios keberdua ya Ayo Mom Kiran Kenapa lo sekarang tega berbohong sama gue Apa Kiran masih marah karena Davin kemarin ke rumah gue ya? Lah kemarin kan gue pergi sama Ruji Dia yang pergi sama Davin Sepertinya semenjak ada Morin Dia lebih pilih dekat sama Morin dibandingkan gue Kiran gue mau lo jadi Kiran yang dulu Yang selalu ada buat gue Maafin deh kalau gue belum jadi sahabat yang terbaik buat lo Bro ayah buruan Lo mau ikut kan liat pertunjukan? Lo aja sana liat sendiri Gue mau pulang aja Beneran lo gak mau liat Banyak cewek-cewek cantik lo Buat lo aja semua sana Gue tetep setia nunggu Reva jatuh cinta ke gue Uh dasar bucim parah Rasa suka gue ke Reva belum bisa tergantikan sama cewek lain Walau hati gue sakit kalau liat Reva berduaan sama Ruji Hah kenapa Reva tiduran di mobil? Apa dia sakit? Gue harus samperin dia Lo kenapa tiduran di mobil? Apa lo sakit? Ayo gue antar ke UKS Gue gak apa-apa kok Gue cuma ngantuk aja Jadi tiduran bentar di mobil Kenapa gak tiduran di UKS aja? Bentar badan lo sakit loh Kalau tidur disini Makasih Besti traktirannya Sama-sama Besti Apa sih yang gak buat lo? Yang penting tugas gue lo kerjain semua ya Wah beres itu mah Kalau cuma tugas Kita makan snacknya di taman aja ya omar Iya kita makan di taman aja Gue bosen di kelas mulu Hah? Temen lo bener-bener kebangetan Tikung kurusnya temen Kasih pelajaran aja tuh Reva Biar kapok Dia bukan temen gue lagi Ini udah keterlaluan Liat aja Gue akan kasih dia pelajaran Kita ke kelas aja ya Sambil mikir cara kasih pelajaran Buat Reva Tadi gue beli minuman Belum gue minum Nih buat lo aja Biar lo gak ngantuk Nanti gue bantu mikir Buat kasih pelajaran ke Reva Kayaknya gue dah punya ide Nanti di kelas gue kasih tau ya Oke Besti Udah lah Gue mau ke kelas aja Gue harus segera pergi dari sini Nanti takutnya Kiran salah paham lagi Ref tunggu Apalagi sih Gue mau ke kelas nih Ref please Gue masih nunggu jawaban lo Lo masih gak paham-paham sih Gue tuh gak suka sama lo Apa benar Lo suka sama Ruji Gue harus berbohong demi Kiran Padahal gue sebenernya juga suka sama Davin Hei jawab pertanyaan gue Iya gue suka sama Ruji Sebenernya dimana sih ini Reva Kok gak ada di sekolah Hah itu dia Dari tatakannya Reva sepertinya suka sama Davin Seperti dugaanku Ref gue cari-cari ternyata lo disini Iya ci Tadi HP gue ketinggalan di mobil Yuk kita katanya mau liat pertunjukan Gue dari tadi muterin seisi sekolah Buat nyariin lo Maaf ya tadi gue tiduran bentar di mobil Abis gue rada pusing sedikit tadi Ref kenapa lo lebih memilih Ruji ketimbang gue Kalau gitu gak usah nonton pertunjukan Disana rame banget Ntar lo tambah pusing Mending lo tiduran aja di UKS Nanti gue temenin Iya sahabat gue yang cerewet Pokoknya gue udah putusin Gak mau berteman lagi sama Reva Gue mau bikin dia bener-bener menjauh sama Davin Setuju biar dia tau rasa gak punya teman Lagian berani-beraninya kru sahabatnya sendiri diambil Ci gue haus banget Please beliin gue minuman ya Sama tolong ambilin tas gue di kelas Oke gue beliin minuman sekalian 9 ya Makasih bro Gue masih kepikiran Kenapa Kiran sekarang berbohong ke gue ya Gue perhatiin Kiran sekarang udah berubah ke Reva Dia seperti menjauhi Reva semenjak ada Morin Eh tadi kan Reva sama Ruji Coba lo tanya ke Ruji Dimana Reva sekarang Gue males ngomong sama tuanak Oke oke nanti lo tunggu di tempat sesuai rencana Nanti gue yang panggil Reva Sip Ci Reva dimana Lagi di UKS Oh oke oke Gue harus tanyaki Ran Kenapa dia sekarang menjauhi Reva Ran gue perhatiin Akhir-akhir ini lo gak pernah sama Reva Lo sekarang tiap saat sama Morin terus Gue masih main sama Reva kok Lo aja yang gak tau Lagian ngapain sih Lo sibuk ngurusin kita Mending lo cepetan nembak Reva Biar Davin ku gak ngejar Reva terus Gue gak akan pernah nembak Reva Jadi lo gak usah suruh-suruh gue lagi Dan asal lo tau Mana mungkin Davin suka sama cewek kaya lo Ih resep banget situ orang Liat aja Akanku balas perbuatan lo Duh gawat Ruji gak jadi nembak Reva Gue harus ekstra keras Supaya Reva menjauhi Davin Ref lo ditunggu Kiran di kolam Kiran mau ngomong sesuatu Oh oke Gue kasih tau Ruji dulu Ji gue ke kolam renang dulu ya Lo tunggu di UKS bentar Oke Ngapain Reva ke kolam renang Apa ada barang dia yang tertinggal ya Hai Ran ada apa Kata Morin lo manggil gue mau ngomong sesuatu Ref maksud lo apa Berduaan sama Davin di mobil Kan gue udah peringatin Supaya lo jangan deket-deket sama Davin Oh tadi gue lagi ambil HP gue Ketinggalan Terus tiba-tiba Davin masuk ke mobil gue Alah gak usah bohong lo Pasti lo yang kegenitan Manggil-manggil dia kan Kiran ini beneran lo Gue gak nyangka lo bakal ngomong kasar ke gue Gue gak nyangka gara-gara cowok Lo berkata kasar ke sahabat lo dari kecil Lo gak mikir Kalau lo seperti ini Persahabatan kita bakal hancur Gue gak peduli Asalkan lo tau Sebenernya gue udah males berteman sama lo Semua laki-laki yang gue suka Semua suka sama lo Oke Kalau itu keputusan lo Mungkin ini yang terbaik buat gue Lepas dari teman yang sifatnya buruk Ngaca dong Lo tuh yang sifatnya buruk Di kongkusnya teman sendiri Kiran lo bener-bener kelewatan Mandi yang bersih Biar lo sadar Perbuatan lo Gue gak nyangka Kiran sahabatku dari kecil Melakuin ini ke gue Yuk mor Kita pergi dari sini Baiklah Kalau ini mau lo Kiran Gue juga gak anggap lo Sebagai sahabat gue lagi Kok Reva lama banget ya Gue nyusul aja deh Takutnya terjadi apa-apa Sama dia Gue masih berharap Kiran berubah Dan menyesali Berbuatannya Hah Reva Hai Cik Ref Lo ngapain disitu Tadi gue gerah banget Liat kolam jadi pengen berenang Gue lupa gak bawa baju berenang Tenang aja Gue bawa seragam cadangan di locker kok Lo lagi gak bohong sama gue kan Ref Enggak Cik Beneran Gue tiba-tiba pengen berenang aja Baiklah Gue percaya Walaupun gak masuk akal Gue gak pandai berbohong ya Hehehe Yaudah Nanti habis ganti baju gue ceritain Gue udah kenal lo dari kecil Jadi gue udah paham lo banget Ref Lo jangan terlalu dekat lagi sama Kiran Dia sekarang sudah berubah Gak seperti Kiran yang dulu lagi Ya Cik Yaudah Gue ganti baju dulu ya Pasti telah terjadi sesuatu sama Reva Siapapun yang menyakiti Reva Gue gak akan tinggal diam Tadi lo keren banget Besti Gue salut sama lo Iya dong Kiran gitu loh Gue gak butuh temen kayak dia lagi Awas aja kalo dia masih deketin Davin Akan gue kasih pelajaran lagi yang lebih dasyat Wah hebat lo Besti Tenang aja Gue akan selalu dukung lo Untungnya gue ada baju ganti Kalo gak bisa pulang pake baju basah nih Eh Cik Lo nungguin gue disini Kirain lo ke kelas Lo beneran mau denger cerita dari gue Tapi ini udah gak penting banget sih buatku Lo cerita aja ke gue Gue masih penasaran apa yang terjadi sama lo tadi Sebenernya tadi Kiran yang dorong gue ke kolam Karena dia marah nuduh gue deketin Davin Padahal selama ini gue gak pernah meresponnya Karena gue tau Kiran suka sama dia Sekarang sahabat gue tinggal lo Cik Please lo jangan tinggalin gue seperti Kiran ya Iya gue janji gak akan tinggalin lo ref Kiran udah kelewatan Mulai sekarang gue akan jadi pelindung lo Akan kupastikan gak akan ada lagi yang bisa nyakitin lo Makasih ya Cik Lo emang sahabat gue yang terbaik Duh lelah banget gue hari ini Gue masih gak percaya Kiran akan seperti ini Gue harap dia segera menyesali perbuatannya Dan kembali jadi Kiran temenku Mor Ntar lo turunin gue di jalan ya Ngaco lo Gue gak mau Pokoknya lo gue antar sampai depan rumah Udah lo nurut gue aja Pokoknya gue ada ide cemerlang buat deketin Davin Oh ngomong dong dari tadi Oke oke Apapun yang lo lakuin Gue bakal dukung lo Makasih Besti Gue turunin disini ya Good luck Besti Oke bye Semoga rencanaku berhasil Halo Finn Ya ada apa Finn lo bisa tolongin gue gak Gue lagi di jalan raya nih Tadi mau pulang jalan kaki Tapi tiba-tiba kakiku sakit Gue bingung mau minta tolong ke siapa Please tolongin gue ya Gak bisa Gue sibuk Masa lo tega sih Gue jalan dengan kaki pincak Kenapa lo gak telpon Reva Gini Finn Tadi kan gue mau pulang ikut Reva Tapi Reva bilang Kalau dia mau pulang sama Ruji Katanya mereka mau nonton Gue sih maklumi Karena mereka baru jadian Mereka bener-bener udah jadian Gue udah gak ada harapan lagi buat Reva Halo Finn Kok lo diam aja Lo Sherlock tempatmu sekarang Makasih banyak ya Finn Iya nih Langsung gue Sherlock Bi tolong bilangin ke mama Kalau Davin mau ke rumah temen ya Siap tuan Hati-hati di jalan Oke bi Yee 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 Akhirnya rencana gue berhasil Gue akan buat Davin Supaya jauhi Reva Kenapa gue gak nyuruh Yosio aja Yaudahlah Tanggung juga udah keluar Kok Davin lama banget ya Eh itu dia Makasih ya Finn Lo udah jemput gue Oke Ih seneng banget Bisa pulang bareng Davin Sepanjang jalan Davin kok diem terus Gue harus cari cara ngajak Davin Biar makan berdua Aha gue punya ide Aduh perut gue kok sakit ya Kayaknya gara-gara dari pagi gue belum makan nih Kok bisa sih lo belum makan dari pagi Itu bahaya Nanti lo bisa sakit Ibu gue lagi di tempat nenek di kampung Jadi gue gak ada yang masakin Yaudah kita ke cafe cherry dulu Makasih Finn Oke Silahkan mau pesan apa Lo mau makan apa Ran Apa aja deh Terserah lo Mbak pesan paket spesial 2 ya Baik kak Ditunggu sebentar ya Finn Lo pasti sedih ya Liat Reva jadian sama Ruchi Gue sih udah tau dari lama Kalo Reva suka sama Ruchi Begitu Ruchi jomblo Reva langsung ngajak jadian Gue udah gak peduli Nih barusan Reva WA Suruh gue jangan deket-deket sama lo Katanya lo cowok gak baik Dia sungguh keterlaluan Maafin Reva ya Finn Oh iya Boleh minta foto bareng gak Buat kirim ke ibuku Kalo aku beneran bulang telat Karena lagi sama temen Oke Yes misi berhasil Udah mau gelap Ayo buruan Makasih ya Finn Atas semuanya Oke Andai aja dia pacarku Pasti gue beruntung banget Kenapa sih Davin suka sama Reva Padahal santikan gue banget lah Gue pasang di Ikea Foto bareng Davin Biar Reva liat Dan sadar diri Jauhin Davin Semenjak kejadian kemarin Gue jadi gak semangat sekolah Mana masih 3 bulan lagi Kelulusannya Kayak gini kan jadi gak nyaman Sekalas sama kiram Gue gak nyangka Sahabat dari kecil Sekarang jadi asing Dan memusuhiku Semoga Reva masuk hari ini Reva pasti gak nyaman banget Sekalas sama kiram Reva mamahku buatin bekal Buat lo nih Makasih ya Ji Lo tau aja gue belum sarapan Tau dong Mor Ayo kita jalankan misi kita Pokoknya setelah gue keluar Lo langsung bilang ya Oke oke Lo kok malah duduk disini Emang kelas lo belum ada guru yang dateng apa Katanya hari ini jam kos Guru-guru mau rapat Yes jam kos lagi Gue bisa rebahan di UKS deh Gue temenin ya Gue juga lagi males di kelas Gak usah Ntar gue bukanya istirahat Malah ngobrol terus sama lo Gue juga tidur kok nanti Gue gak percaya Lagian lo kan ada latihan basket Saatnya beraksi Guys kalian udah pada liat postingan IGnya Kiran belum? Cocok banget ya Dia sama Davin Ih Ibu baraksi bacok banget Dia bisa sama Cengker Jadi iri deh Wah kayaknya sekarang Davin lagi deketin Kiran Ternyata bener Davin sekarang lagi deket sama Kiran Liat kedekatan mereka Kenapa gue cemburu ya Apakah gue bener-bener udah suka sama Davin? Mereka udah bersama Jadi Kiran gak ada alasan lagi nyakiti lo Iya ci Dasana lo balik ke kelas Bentar lagi kan jadwal lo latihan Iya iya gue balik ke kelas Setelah ku perhatiin Kayaknya Reva juga suka sama Davin Gue akan dukung lo Rev Meski hatiku sakit Woy disini ada yang namanya Reva gak? Gue ada apa? Lo dipanggil tuh sama Bu Devi di UKS Oke Pasti Bu Devi butuh bantuanku Kue males di kelas Mending sekalian tiduran di UKS Permisi Bu Ada apa ibu manggil saya? Tolong antarkan buku ini ke wali kelasmu ya nak Baik Bu Permisi Ya ada apa Reva? Ini Bu Saya disuruh Bu Devi antar buku ke ibu Oh taruh aja di meja situ Makasih ya Baik Bu Permisi Bu Mending baca buku di berpus aja deh Oh iya ngajak ruji ah Hah ada Reva Aha gue kerjain ah Lo ke kelas dulu ya Gue mau kasih pelajaran ke dia Oke Aduh Hei Reva Lo tuh kalo jalan pake mata dong Maaf Fran Maaf maaf Gak semudah itu gue maafin Tapi tadi kan lo yang nabrak gue Gue harus acting nangis Biar orang-orang lebih percaya sama gue Lo udah salah Malah fitnah gue Lo kenapa nangis? Lo gak papakan? Hah? Devan Pas banget ada dia Reva salah paham ke gue Hanya karena gue berangkat bareng ruji Reva marah Lalu dorong gue Sampai kakiku terkilir Hah? Reva lo kok gitu sama temen lo? Kiran lo bener-bener keterlaluan Reva udah keberpus belum ya Duh gue kebelut lagi Hah Reva? Reva lo kenapa? Itu lututmu berdarah Ayo gue antar ke UKS Gak apa-apa Cuma lecet dikit Gue sendiri aja yang ke UKS Mau minta sedikit betadin Yaudah Gue ke toilet dulu ya Ntar gue nyusul Ayo gue antar lo ke UKS Makasih ya Vin Kenapa da Vin mudah percaya Dengan kebohongan Kiran? Lebih baik gue jangan ke UKS Gue gak mau liat mereka Vin please Nanti lo bisa kan Antar gue pulang Nanti gue ada perlu Lo pulang sama Yoshio aja Ntar gue yang bilang Baiklah Makasih ya Vin Gue selalu ngerepotin lo Oke gue ke kelas dulu Oke Vin Bu ada betadin? Wah gak ada Ke UKS aja neng Disana pasti ada Oke bu Mumpung Kiran sendiri Gue harus ngomong sama dia Kiran Maksudmu apa tadi lo fitnah gue? Padahal gue masih berharap lo akan berubah Tapi ternyata lo semakin parah Tadi jelas-jelas lo yang dorong gue Pokoknya mulai sekarang Gue gak berharap lo jadi teman gue lagi Idih Siapa juga yang mau berteman lagi sama lo? Sekarang udah ada Morin yang selalu support dan dukung gue Jujur aja nih ya Dulu gue berteman sama lo cuma mau manfaatin lo doang Karena lo kaya Tapi sekarang udah ada Morin Jadi gue gak perlu lo lagi Lo emang keterlaluan Kiran Karena kelakuan lo seperti itu Gue jadi berpikir untuk mulai deketin Davin Karena sebenernya gue juga suka sama dia Heh gue gak akan biarkan lo sama Davin Ih reseh banget sih lo Eh Ruji Lo ngagetin aja Lo dari tadi disini Berarti denger semua pecakapan gue Iya Kalau lo mau menangis Menangislah Gak usah ditahan Gue gak nyangka Kiran sejahat itu ke gue Gue udah gak ada harapan deketin Reva Semangat ya bro Masih banyak cewek cantik kok di sekolah ini Entar gue kenalin deh Apaan sih lo? Posen banget disini Mending ke kelas Hah? Aha Gue punya ide Halo Vin Tolong ke UKS bentar ya Gue mau ngomong penting banget Oke Gue kesana Gue ke UKS bentar ya bro Oke Kayaknya Reva gak mungkin pacaran sama Ruji deh Hmm Ada yang janggal Hah Di sekolah pun mereka juga bermesraan Reva Gue bener-bener harus melupakanmu Newanyi dop Kamsi Kamat lee Pками M record Mau tubes as